Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, teman-teman dan bapak semua Sebelum ini kita pernah digemparkan dengan kononnya Ada desas-desus ataupun kabar angin Yang menyatakan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditumbangkan Nah hari ini pula kita mendengar Satu lagi kejutan Bagi saya ini pasti akan mengejutkan Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menggemparkan Malaysia Di mana satu artikel yang menyebut tentang pengampunan Najib Seperti yang kita tahu Najib Razak yang menjalani hukuman di penjara Kajang selama 12 tahun Dan petisyen yang telah difilkan oleh Najib sendiri Untuk beliau dibebaskan Akhirnya lembaga pengampunan Dalam baru-baru ini keputusan lembaga pengampunan Tidak ada menyentuh tentang Petisyen untuk pengampunan Najib Untuk membebaskan Najib Akhirnya saudara-saudara Kita juga digemparkan dengan satu kenyataan sebelum ini Di mana Amanah yang berpendapat bahwa pengampunan itu Tidak relevan untuk diberikan kepada Najib buat masa ini Dalam satu artikel Pengampunan Najib Amno gesa amanah Tarik kenyataan atau putus hubungan Nah ini menjadi satu lagi isu yang panas Oke baik saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan isu panas ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe Dalam artikel ini Amno Kelantan hari ini Memberi kata dua kepada pengarah komunikasi Parti Amanah Negara ataupun Amanah Khalid Abdul Samad Sama ada memohon maaf atau berdepan Penarikan balik kerjasama antara parti di negeri itu Adakah dengan ini? Kalau perkara ini berlanjutan Amno dan Amanah di negeri Kelantan Akan kerjasama mereka akan diputuskan Nah itu menjadi persoalan Kata dua itu disampaikan Ketua penerangan Amno Kelantan Datuk Zawawi Otman Susulan kenyataan dibuat Khalid Berhubung isu pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Razak Khalid melalui kenyataan dikeluarkan Kelmarin Merayu kepada yang di Pertuan Agong Dan lembaga pengampunan Supaya menolak permohonan Najib Untuk diampun dan dibebaskan Dari penjara Zawawi berkata Rayuan pengampunan yang dibuat terhadap Najib Itu adalah keputusan Majlis Kerja Tertinggi Ataupun MKT Amno Amno Kelantan Mendesak Khalid merangkap pengerusi Amanah Kelantan Memohon maaf secara terbuka kepada Amno Lanjutan kenyataan beliau bahawa itu Oleh itu Amno Kelantan akan mempertimbangkan Untuk memutuskan kerjasama dengan Amanah di Kelantan Yang sekiranya Khalid tidak menarik balik kenyataan itu Yang menyinggung perasaan ahli Amno keseluruhannya Katanya melalui kenyataan Khalid melalui kenyataan dikeluarkan sehari Sebelum lembaga pengampunan bersidang Ini dilapor berkata Pengampunan Najib akan menghantar mesej Sangat tidak baik kepada rakyat Sistem keadilan negara dan juga seluruh dunia Berhubung sikap serta pendirian terhadap rasuah Dan salah guna kuasa Sementara itu Khalid seperti dilaporkan FMT berkata Amno Kelantan perlu menghormati Pendirian berbeza Amanah yang membantah pengampunan diraja Diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu Malah beliau berharap Hubungan Amno dengan Amanah di Kelantan tidak terputus Susulan isu pengampunan diraja terhadap Najib Razak Harap-harap tak begitu Putus hubungan Dan mereka hormati hak kita untuk berpendirian berbeza Ketika persidangan itu Petition pengampunan terhadap Najib Tidak dibentang bahagian hal ehwal undang-undang Ataupun BHI UU Jabatan Perdana Menteri Selaku urus setia lembaga terbabit Nah, tuan-tuan dan bapak semua ini Pasti menjadi satu lagi isu yang hangat Jadi nantikan maklumat seterusnya Sekian saja Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Nantikan untuk info politik yang lain Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Kembali lagi dengan satu lagi isu yang paling mengejutkan hari ini Tuan-tuan dan bapak semua Seperti yang kita tahu Dalam persidangan lembaga pengampunan Di mana petition Najib tidak disentuh Di dalam persidangan tersebut Dan pada akhirnya Kita juga digemparkan di mana Amno Kelantan Membuat satu kenyataan bahawa Meminta amanah di negeri itu Untuk menarik balik kenyataan Bahawa mereka tidak menyokong Untuk yang di-Pertuan Agong Memberikan pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Ataupun Datuk Seri Najib Razak Bosku Nah, hari ini terdapat satu lagi Bagi saya ini pasti Boleh membuat Najib menangis terharu Dan juga mungkin bersedih Kerana tidak dapat Datang ke sebuah majlis yang amat penting Bagi Najib Razak sendiri dan keluarganya Dalam satu artikel dari astrawani.com Ashman, anak bongsu Najib dan Rosmah bertunang Anak bongsu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Nor Ashman dilaporkan Telah bertunang hari ini dengan gadis pilihan Yaitu Nikola Mulyadi Artikel ini pada 29 April Perkabalan gembira itu Dikongsikan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT Amno Datuk Muhammad Puat Zarkashi Di Facebooknya pada Sabtu Beliau dalam perkongsiannya turut berharap Ashman tetap tabah Meskipun majlis yang dilangsungkan Di pavilion itu Tidak dapat dihadiri oleh bapanya Nah, sebelum ini kita mendengar juga Persidangan lembaga pengampunan Yang tidak menyentuh Petition Tentang pembebasan Najib Akhirnya hari ini Najib Razak digemparkan lagi Dengan sebuah berita ini Tidak pasti Najib Razak tahu tentang ini atau tidak Sebab beliau Berada di penjara pada masa ini Namun, saudara-saudara Pasti beliau ada sedikit kekecewaan Tidak dapat Menghadiri di majlis Pertunangan anaknya Ashman Itu anak bongsu Najib dan Rosmah Dalam artikel ini Beliau dalam perkongsiannya Turut berharap Ashman tetap tabah Memang tidak lengkap Pertunangan anak bongsu Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah Mansur Berlangsung tanpa kehadiran Bosku Najib Tetapi tetap meriah dan tenang Dalam artikel ini Turut Hadil Memeriahkan majlis itu Termasuk juga Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi Dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Najib yang kini sedang menjalani Hukuman penjara selama 12 tahun Di penjara Kajang Selepas gagal dalam rayuan terakhirnya Di Mahkamah Persekutuan Bagi mengetepikan sabitan Hukuman dan denda Terhadap tujuh pertuduhan Kes penyelewengan dana RM42 juta Milik SRC International Nah jadi Satu lagi Satu lagi berita yang pasti Menggemparkan Mengejutkan Najib Razak Dan dimana Majlis Pertunangan Ashman Yaitu anak Bongsun Najib Razak Sendiri bersama dengan Rosmah Beliau tidak dapat Hadir majlis itu Nah apa yang Menggemparkan Tuan-tuan dan bapak semua Di dalam persidangan Lembaga Pengampunan juga Tidak menyebutkan Petition tentang Untuk Mengampuni Najib Razak Disebabkan Terdapat ada beberapa lagi Petition yang lain Yang belum Diselesaikan Jadi maksudnya Najib Razak Sedang tunggu giliran Untuk petition beliau Untuk Dimasukkan di dalam Sidang Lembaga Pengampunan Jadi tuan-tuan dan bapak semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lain Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe